Penemuan jasad satu keluarga yang ditemukan sudah berbentuk tengkorak kembali terjadi di sebuah rumah mewah. Kali ini terjadi di perumahan Bukit Cineri Indah, Depok, Jawa Barat. Total ada dua jasad di rumah nomor 39 yang diperkirakan sudah tewas dari sebulan lalu. Keduanya yakni Grace Arijani Harahapan, 65, dan sang anak David Arianto, 38. Ibu dan anak itu memang hanya tinggal berdua di rumahnya setelah kepala keluarga mereka meninggal pada tahun 2011 silam. Jasad keduanya ditemukan di kamar mandi rumah pada Kamis, 7 September 2023, siang lantaran warga sekitar curiga beberapa pekan terakhir satu keluarga ini tak pernah terlihat. Sebab, meski mereka jarang bersosialisasi, biasanya Grace dan David selalu keluar rumah dengan taksi tiap Kamis untuk berbelanja. Karenanya, lantaran sudah lama tak terlihat maka di Kamis kemarin warga bersama Ketua RT dan petugas keamanan sepakat memasuki rumah tersebut. Betapa kagetnya mereka saat menemukan jasad ibu dan anak itu sudah membusuk dan berbentuk rangka di kamar mandi dengan kondisi berdekatan. Dikatakan Jafar, dari dekat jasad ibu dan anak itu, dia melihat minuman dan sisa coklat. Selain minuman dan coklat, polisi juga menemukan secarik kertas dari rumah tersebut. Kapolres Metro Depok, Kombes Ahmad Fuadi membenarkan adanya penemuan coklat dan surat tersebut. Terkait temuan dua botol minuman di dekat jasad, Fuadi menyebut barang bukti itu masih diselidiki oleh pihak puslab for Polri. Sedangkan untuk secarik kertas, Fuadi menyebut tertulis nama anggota keluarga dan nomor telepon dari Grace dan David. Hanya saja, Fuadi tak membeberkan apakah dari nomor keluarga yang bisa dihubungi itu menceritakan kepribadian Grace dan David selama ini. Pasalnya, berdasarkan informasi yang dihimpun tribunjakarta.com di lokasi kejadian, Grace dan David dikenal sebagai sosok yang tak pernah bersosialisasi. Tak hanya kepada tetangga, namun keduanya menurut keterangan warga juga tak pernah ada keluarganya yang bertamu. Grace dan David selama ini hanya tinggal berdua di rumah dua lantai yang kondisinya kurang terawat. David sendiri diketahui tak bekerja dan belum menikah. Terima kasih telah menonton!